Sampai jumpa di video selanjutnya. Aduh indahnya, jadi anak Tuhan. Tuhan datang, Tuhan datang, tersenyum padaku. Aku disayang, aduh senangnya. Aduh aduh senangnya, aduh aduh indahnya, jadi anak Tuhan. Aduh aduh senangnya, aduh aduh indahnya, jadi anak Tuhan. Tuhan datang, Tuhan datang, tersenyum padaku. Aku disayang, aduh senangnya. Aku disayang, aduh senangnya. Sialong kids, apa kabar kalian semua hari ini? Takak yakin kalian semua pasti sehat, pasti bersuka cita, dan pasti semangat untuk beribadah bersama-sama hari ini. Oke kids, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus terima kasih kami bersyukur, hari ini kami bersemangat, hari ini kami bergembira. Karena Tuhan Yesus sungguh baik buat kami. Kami mau memuji, bersuka cita bersama dengan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Wow kids, hari ini Kak Rani senang sekali, dan hari ini Kak Rani gak sendiri kids. Tapi tunggu dulu, Kak Rani mau tanya sama kids semua. Siapa di antara kids semua yang senang pergi ke pesta ulang tahun? Angkat tangan. Wow banyak ya, sama Kak Rani juga loh. Nah kalau di pesta ulang tahun, biasanya ada satu sosok yang ditunggu-tunggu. Dia itu lucu, biasanya pakai rambut berwarna-warni. Kalian tahu gak kids siapa ya itu? Oh iya iya kalian pintar. Badut. Nah hari ini Kak Rani ditemani oleh badut lucu yang baik hati. Namanya Kak Dul. Sama-sama kita panggil ya. Kak Dul, sini dong Kak Dul. Dadam dadam dadam. Hai. Wihuuu. Iya 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 iya. Wuhuuu. Hai kids. Hai Kak Rani. Hai. Wah aduh senangnya. Penuh sukacita ya Kak. Keluar biasa. Hari ini Kak Dul menjadi uncle badut. Untuk bersukacita memuji Tuhan bersama ya HS Kids semua. Wah. Iya 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 iya. Kak Dul berarti kita sudah waktunya mau menari buat Tuhan. Wah pastinya dong. Semua teman-teman kids di rumah ikutan ya menari bersama Kak Rani dan Kak Dul. Wee oke. Siap-siap goyangkan badanmu dulu. Wuhuuu. Siap ya. Yo. Happy ya 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 ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi tenangan. Malam jadi impian. Cintaku selalu lagi ya kids. Happy ya 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 ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi tenangan. Malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi tenangan. Malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Waay. Superbiasa ya. Semua kids dari sini. Terasa mereka juga ikut bersuka cita loh. Karena Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita Kak Dul. Iya. Karani. Nah Kak Dul, hari ini kita akan bersama-sama belajar. Belajar apa itu Kak? Nah kita belajar tentang tangan yang rajin. Wow, tangan yang rajin. Sama-sama ya sekali lagi ya. Tangan yang rajin. Nah Kak Dul, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus menciptakan tangan kita Kak Dul. Untuk melakukan banyak sekali hal yang baik. Seperti apa dong Kak Dul tahu enggak? Apa itu Kak? Kalau di pesta ulang tahun kan biasanya Kak Dul itu jadi badut yang... Ngapain ya biasanya pakai tangan itu, tangannya Kak Dul yang rajin. Iya oke Kak Rani, anakit. Buat kalian yang di rumah, Kak Dul akan menunjukkan satu permainan. Permainan sulap loh Kak Rani. Wow, pakai tangan ya? Menggunakan tangan. Taman Kak Dul yang diciptakan oleh Tuhan Yesus. Wow. Oke, kita langsung main. Di sini main namanya sulap bola merah. Mana ya? Main namanya bolanya Kak Dul. Ini. Bim salah bim. Wuh, keren. Di sini di dalam tropi kecil ini ada bola merah Kak Rani. Mana sih? Nih. Wuh, kira loh kids. Kak Rani boleh pegang. Sekarang tugasnya Tupai untuk mengambil bola itu dan memindahkannya ke sini. Coba, coba. Mana sih Kak Dul? Wuh, iya kids. Loh, kok bisa di situ ya? Tupai, makan lagi bola merahnya ya. Oke. Wuh. Mana, 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 mana. Tinggal sedikit Tupai, habisin. Tupai, habisin. Wuh, habisin. Dihabisin loh teman-teman ya. Tupai, kamu luar biasa. Habis, berarti bolanya masih di Kak Rani ya? Hah? Mana Kak bolanya? Mana, coba. Ada enggak. Ada enggak. Ada enggak, kid? Ada enggak ya, kid? Ada enggak. Ada enggak. Ada. Masa. Enggak. Coba. Enggak ada. Ada dong. Ayo, coba kita lihat ya, kid. Oh, ada. Oh, ada. Sekarang, bolanya kita kasih Kak Rani lagi. Kedang. Di sini kosong ya. Kosong. Kita tutup ya. Satu, dua, tiga, tertutup. Sudah. Bim Salabim. Bolanya ada enggak ya? Wah. Wuh, ada. Tapi bohong. Oh, enggak ada. Mana ya bolanya? Jadi hijau kali Kak Doli. Oh, iya. Enggak ya? Enggak ada ya? Sekarang ada enggak ya? Bim Salabim. Ada beneran. Ternyataan. Yeay. Keren Kak Doli. Dengan tangan ciptaan Tuhan Yesus. Kita bisa membuat permainan Kak. Tuhan Yesus memang luar biasa ya, kids. Sama seperti cerita di Bible Kak Doli. Cerita apa Kak Rani? Ada seorang yang bernama Daud. Siapa? Wah. Daud. Daud. Daud itu adalah seorang anak yang sangat rajin. Dia bekerja dengan tangannya. Setiap hari dia pergi ke padang sambil nyanyi-nyanyi lho. Iya. Yuk kita nyanyi sama-sama lagi, kids. Seperti Daud yang sedang pergi ke padang. Mengembalakan dombanya. Yuk. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Kudurun, turun, turun, turun lembah yang dalam. Kudurun, turun, 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 turun. Ku melintas di padang, di jauh kuat membentang. Yesus bersertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudera. Ku dayung, 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 dayung rahu di sungai. Yesus bersertaku. Yesus bersertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi ya, kids? Disuka kau ada, didukapun kau ada. Karena apa ya, kids? Karena engkau lah Yesusku. Karena apa, coba? Karena engkau lah Yesusku. Wow, luar biasa kan? Nah, sesampainya Daud di padang, dia melakukan banyak hal yang baik, Kak Dul. Pakai tangannya yang rajin juga loh. Apa aja coba, Kak Dul, tahu nggak? Dia mengumpulkan makanan buat ternaknya. Ada paham, Kak? Enggak dong, masa itu domba makannya tomat? Jadi apa, Kak? Rumput. Rumput. Harus dia juga memakai tangannya yang rajin untuk mengalahkan semua binatang buas yang mau mengganggu kawanan doma. Wah, keren sekali, Daud. Kalau sudah ada suara, cepat-cepat, Daud ambil tongkap. Cia, 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 cia. Dan akhirnya semua kawanan domanya menjadi happy sama seperti kita. Selain itu, Daud juga menggunakan tangannya untuk bermain musik. Namanya kecapi. Coba, kids, sama Kak Dul diruin. Apa namanya? Kecapi. Pintar sekali, kids. Nah, kids, sama seperti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan di Bible yang akan kita sama-sama hafalkan hari ini. Kak Dul tahu? Tahu. Ayo kita sama-sama, kids, ya. Firmannya ada di dalam Ephesus 2 ayat 10. Sebab kita adalah buatan Elohim. Yang telah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik. Wow, sekali lagi deh Kak Dul supaya masuk di dalam sini. Satu, dua, tiga. Ephesus 2 ayat 10. Sebab kita adalah buatan Elohim yang telah diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik. Wow, luar biasa. Semua, kids, hebat ya hari ini Kak Dul. Nah, kita juga bisa pakai tangan kita untuk memuji Tuhan loh. Yuk, sama-sama, kids. Yuk, memuji Tuhan. Tanganku ke depan, tanganku ke atas, tanganku ke samping, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Memuji Tuhan bersama-sama lagi yuk. Tanganku ke depan, tanganku ke samping, tanganku ke atas, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Memuji Tuhan bersama-sama. Wah, luar biasa Kak Dul. Wah, ternyata tangan kita ini bisa mengerjakan banyak hal yang baik ya Kak Dul. Pastinya Kak Rani. Kalau di rumah kira-kira Kak Dul sama kids ngapain ya kalau di masa stay at home seperti ini? Pastinya main. Main apa? Main handphone. Main game ya pasti. Main game. Boleh, boleh, boleh. Main game gak apa-apa loh kids, boleh. Tapi masih ada hal yang banyak sekali yang baik yang bisa kids lakukan. Contohnya apa Kak? Contohnya dengan tangan yang rajin kita bisa tolongin mama. Gak susah loh Kak Dul. Kalau bangun tidur terus dirapiin tempat tidurnya. Terus habis makan kue sampahnya dibuang di tempat sampah. Keren kan Kak Dul? Dan jangan lupa melipat tangan terus berdoa gitu ya Kak Dul. Oke, Kak Dul sama seperti kids semua di rumah. Nah kids ada apa ya? Kak Rani ingat Kak Dul mau kasih hadiah buat kids di rumah ya? Apa ya? Apa ya? Boleh deh boleh. Boleh kan? Buat kids-kids yang semangat di rumah yang keren ya. Kak Dul punya hadiah loh ya. Apa tuh Kak? Hadiahnya dari balon. Wah asik keren. Mau dong. Buat, disini ada balon Kak. Wah. Jadi balon ini kita akan buat tanda cinta untuk YHS. Bagaimana dong caranya? Yang ada di rumah. Wah keren sekali. Jadi apa ya? Jadi apa ayo? Jadi apa prok-prok-prok? Ini sudah dipegang Kak. Keren loh kids. Bye. Wah. Asik keren. Apalagi ya? Ini diputar-putar. I love you. I love you. Ya. Ini jadi sticknya Kak. Asik keren. Terus? Gak boleh takut beledot. Jangan takut. Ya itu kids semua kan anak hebat Pak Dul. Sudah jadi. Kalian bisa buat kasih ke mama. Kasih ke papa. Sambil bilang apa dong? Sambil bilang I love you. Nah kids. Keren bukan? Tuhan bisa membuat kita kreatif dengan tangan yang rajin loh. Nah tadi Kak Dul sudah kasih hadiah secara online sama kids semua. Tapi ada hadiah beneran loh buat kids di rumah. Kak Dul udah disiapin hadiah yang keren. Wow. Hadiahnya keren-keren. Caranya gimana dong Kak Dul? Caranya challenge buat apa ayo? Nah caranya gampang sekali. Kalian bisa membuat video singkat. Durasinya satu menit aja. Terus dikirimin kemana Kak Dul? Dikiriminnya diposting ke sosial media. Seperti Instagram ya. Instagram kalian. Selamatnya dimana dong? Jangan lupa di tag ke at yhskid. Malam. Ingat ya. Satu menit aja. Lakukan kegiatan yang keren dengan tangan kalian rajin. Ciptaan dari Tuhan Yesus. Oke kids. Kita tunggu karya kalian. Sampai jumpa. Yesus. Sampai jumpa. Bless you. Salam kids. Dan kita sekarang sama-sama mau mempersiapkan untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Amen. Dan melalui ini kita percaya bahwa menjadi satu dengan Kristus. Saatnya kita bersama-sama menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa ini. Dan nanti pada saat kakak berkata, terimalah dengan iman semua para kids di rumah. Katakan dengan suara yang keras apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Yang keras ya kalau berkata. Haleluya. Amen. Mari kita angkat yuk. Tinggi. Dan percaya bahwa disini kita semua melihat anugerah Tuhan dinyatakan. Tuhan kami datang kepadamu dengan hati yang percaya. Bahwa hari ini kami terima perjaman kudus dalam Kristus Yesus. Boleh kita buka, kita mendapatkan roti, kita angkat tinggi, jauh. Dan percaya bahwa di dalam kuasa Tuhan dinyatakan. Amen. Siap? Ingat. Ketika kakak berkata, terimalah dengan iman. Teriakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami datang kepadamu dengan hati yang percaya. Bahwa hari ini kami semua datang di dalam Kristus Yesus. Dengan hati yang melihat bahwa Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya bahwa apa yang tangan kami ini adalah tubuh Yesus. Yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan dan segala macam kelemahan kami semua. Oleh sebab itu, terimalah dengan iman. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Mari kita makan dengan percaya. Haleluya. Nah sekarang melalui darah Yesus, kita terima keselamatan. Yuk kita buka sama-sama. Yuk kita angkat bersama. Lagi. Ketika kakak berkata, terimalah dengan iman. Katakan apa? Aha. Baik. Tuhan terima kasih oleh karena anugerahmu kami telah diselamatkan. Melalui anggur ini kami percaya. Darah Yesus kami terima dalam Kristus Yesus. Dan melalui darah Yesus kami telah diselamatkan. Dilupakan dosa kami dan diampuni. Oleh sebab itu, terimalah dengan iman. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Mari kita minum. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh karena anugerahmu kami semua telah dijagai, dilindungi, dan menerima yang terbaik dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kids. Sekarang kita sama-sama untuk mengambil pengurapan. Dan pada saat ini pengurapan adalah sebuah materai yang memberikan tanda bahwa kita semua adalah milik Kristus Yesus. Ya, jadi nanti kita akan berdoa bersama-sama. Yuk kita ambil minyaknya. Tuhan kami berdoa bahwa minyak ini adalah minyak yang sudah didoakan. Dan percaya bahwa melalui anugerah Tuhan kami melihat ada tanda daripada Kristus yang akan diaplikasikan dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Yuk kita buka sama-sama. Ya, silahkan. Para kids boleh juga. Sekarang kita ambil. Nah, di jari kita ada minyaknya yang sudah didoakan. Yuk kita oleskan di atas daik kita. Amin. Yuk kita doa. Taruh tangannya di atas daik kita. Kakak mau berdoa buat kids semua yang ada di rumah. Tuhan berdoa. Untuk semua daripada mereka yang ada di rumah, percaya bahwa ada kuasa supranatural Tuhan yang akan dinyatakan. Urapi mereka Tuhan. Urapi mereka. Urapi mereka percaya mereka adalah milik Yesus Kristus. Bahwa hari ini ke depan mereka akan dipersiapkan Tuhan untuk satu tujuan Tuhan yang luar biasa. Destiny Tuhan dinyatakan. Rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus juga doa untuk orang tuannya Tuhan. Apapun yang dibutuhkan untuk membesarkan mereka, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Percaya Tuhan. Hari ini mereka adalah keluarga yang diberkati oleh Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih. Hari ini kita semua telah menerima pengurapan. Ingat, Anda sudah dijagai oleh Yesus. Kids, engkau sudah dijagai dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan menyertai engkau dengan luar biasa. Yesua hamasya. Bless you. Hai, kids. Karena aku ingin tahu kalian dari mana. Terima kasih. Terima kasih teman-teman di HS Kids. Yesus love you. Oke, kids. Sekarang waktunya kita terima berkah dari Bapak Yahweh. Sama-sama kita berdoa yuk. Bapak Yahweh yang bahabai kami mengucap syukur. Kami sudah boleh mengikuti ibadah online dengan penuh sukacita hari ini. Percaya bahwa seluruh kids yang ada di rumah menikmati sukacita dari Tuhan Yesus. Mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan Yesus. Kami mau terima berkatmu. Kami mengangkat tangan kami. Kids, terimalah berkah dari Bapak Yahweh. Kasih sayang dari Tuhan Yesus dan penyertaan dari roh kudus yang selalu setia menemani hari-hari kids di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesua hamasya. Bless you. Terima kasih. Terima kasih.